Pemirsa Badan Layanan Umum sebagai pelaksana program penghutan minyak sawit atau CPO akhirnya resmi dibentuk oleh pemerintah, namun baru akan melakukan penghutan ekspor CPO mulai 1 Juli 2015. Badan Layanan Umum CPO Fund resmi dibentuk pemerintah dengan nama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Badan ini akan dipimpin oleh mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krishna Murthy sebagai Direktur Utama dan mantan Wakil Menteri Pertanian Rusman Herewan sebagai Ketua Dewan Pengawas. Dengan terbentuknya Badan ini, pungutan atas ekspor minyak sawit dan produk turunannya akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2015. Menurut Menko Perekonomian Sofian Jalil, Badan ini hanya berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana, sedangkan fungsi teknis akan dilaksanakan oleh pihak yang profesional. Tarif pungutan yang ditetapkan adalah sebesar 50 dolar per ton untuk CPO murni dan 10 sampai 40 dolar untuk produk turunannya. Tarif ini juga akan diharmonisasi dengan bea keluar untuk memperkuat instrumen fiskal guna mendorong program hilirisasi sawit. Kemudian penyesuaian tarif dan penyesuaian tentang tarif pungutan terhadap ini, bukan tarif ini apa namanya, pungutan terhadap ini, terhadap kelapa sawit telah diputuskan. Setelah berkali-kali rapat mencari mana yang paling tepat, akhirnya diputuskan nanti dari produk kelapa sawit yang diekspor akan ada kenakan pungutan. Ada 10 dolar, ada 20 dolar, ada 30 dolar, ada 40 dolar, dan untuk CPO 50 dolar per ton akan diambil untuk dana ini. Sementara Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyatakan, badan ini dibentuk untuk percepatan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel yang diambil dari hasil industri kelapa sawit. Selain itu, badan ini akan memfasilitasi penelitian dan pengembangan industri kelapa sawit, sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, serta pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit hingga promosi kelapa sawit di Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan pencampuran biodiesel dari 10% menjadi 15%, maka pembentukan BELU ini adalah salah satu upaya yang jelas untuk menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan biodiesel yang tentunya kita harapkan bisa mengurangi tekanan pada import diesel itu sendiri dan tentunya ujungnya bisa memperbaiki raca perdagangan maupun transaksi berjalan. Peningkatan sumber daya manusia dan replanting perkebunan kelapa sawit ini ditargetkan dapat meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat hingga 50% menjadi 10 juta ton tanpa menebang pohon. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta